Kue Lumpur Kentang Dan aktifkan notifikasinya Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat resep-resep selanjutnya Baiklah berikutnya kita langsung saja mulai dengan bahan-bahannya Yang pertama Kentang 500 gram yang sudah dilebus 300 gram tepung terigu 300 gram gula pasir Air santan 500 ml Telur 2 butir Margarin 100 gram yang sudah dilelehkan atau dicarikan Garam dan vanili secukupnya Kemudian ini bisa dipakai atau tidak Pewarna makanan aman untuk dikonsumsi Berwarna kuning tua Kemudian untuk toppingnya Toppingnya saya menggunakan kismis Baiklah selanjutnya kita mulai dengan Menghaluskan kentang yang sudah dilebus tadi Kalau saya cenderung Dihaluskannya dengan cara Kita ditumbuk seperti ini Setelah halus Kita pisahkan yang sudah dihaluskan tadi Di piring yang terpisah Setelah kentang selesai kita tumbuk dengan halus Kita siapkan wadah untuk adonannya Kita masukkan telur Dua butir Gula pasir 300 gram Kita mixer Sampai benar-benar rata dan mengembang Untuk keputinan Kita matikan mixer Kemudian kita masukkan kentangnya Sedikit demi sedikit ya Kita kocok saja dengan wiper Sampai Kentang dan telur Beserta gula yang tadi Benar-benar larut Setelah Terlihat Sudah rata dan Larut Kita masukkan Terigunya sedikit demi sedikit Tujuan dimasukkannya terigu Sedikit demi sedikit itu Agar terigunya tidak menggumpal Setelah itu Bisa dimasukkan Dan santan Sedikit demi sedikit juga Sambil terus diaduk ya Tujuannya Agar Adonan Terigunya tidak menggumpal Tepung terigu dan santan Pergantian Pergantian dimasukkan Kemudian kita masukkan Garam dan Vanili Diaduk Diaduk Kita masukkan Santan Sedikit demi sedikit Benar-benar berasa kentang Sudah mulai Sudah mulai Larut Kemudian yang terakhir Kita masukkan Margarin yang sudah Dilelehkan tadi Sangat Terus diaduk Bisa kita tambahkan Pewarna Makanan yang tadi Yang aman Untuk makanan Tergantung selera ya Kita coba Sedikit Jangan terlalu banyak Pewarnanya Karena nanti Teksturnya Agak Berwarna Kuning Mencolok Itu Tidak bagus Jadi teksturnya itu Agak kuning-kuning Terah Setelah proses Pembuatan Adonan selesai Dan Tekstur Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Maka Adonan Siap untuk Dicetak Panaskan Cetakan di atas Api yang Kecil ya Jangan terlalu Panas Jika memang Panasnya sudah cukup Kita tuangkan Adonannya Jangan sampai penuh Kira-kira 3 per 4 Saja Jangan terlalu Kemudian Ditutup Sampai Kita tunggu Setengah matang Sebelum Kiss-missnya Kita masukkan Setelah Setengah matang Kita masukkan Kiss-missnya Satu persatu Di tengah Saya menggunakan Setakan yang Isi 7 Yang terbuat Dari telefon Setelah itu Tutup Dan Tunggu Hingga Benar-benar Matang Setelah Selesai Matang Kita lihat Ciri-ciri Yang matang Itu Pertama Kering Dan tidak lengket Kita angkat Kita angkat Satu persatu Demikianlah Demikianlah Cara pembuatan Reset Kue lumpur Begini hasilnya Dan Untuk para pedagang Biasanya Untuk berjualan itu Memakai Kertas Seperti ini Dimasukkan Kedalam Plastik Mika Seperti ini Pertama Kedalam 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 Kedalam